Intro Pengukuhan Wan Pelepasan Siswa Kelas 6 SD Negeri Karang Mekar 1 Banjaramasin yang berada di Jalan Pangeran Antasari Banjaramasin Timur Tahun ajaran 2021-2022 suasananya sangat begitu meriah beisukan Sabtu 18 Juni 2022 Sementara itu prosesi pengalungan tanda alumni kepada sebanyak 95 orang siswa siswi kelas 6 SD Negeri Karang Mekar 1 Banjaramasin ini pun berjalan hikmat Pengukuhan Wan Pelepasan Siswa Kelas 6 SD Negeri Karang Mekar 1 Banjaramasin yang berada di Jalan Pangeran Antasari Banjaramasin Timur Tahun ajaran 2021-2022 suasananya sangat begitu meriah beisukan Sabtu 18 Juni 2022 Walaupun diadakan sangat sederhana namun berbagai penampilan dari Bebuan Siswa membuat tamu undangan menjadi terhibur Perpisahannya dihadiri pula perwakilan dari Dinas Pendidikan Banjaramasin Ketua Komite SD Negeri Karang Mekar 1 Banjaramasin Wan Bebuan Kuitan Siswa Dinas cadre yang berada di scat Dinas Pendidikan Banjarasin Ketua Komite SD Negericepropy Dinas Pendidikan Banjaranya Sudah Ketua Komite SD Negeri Karang Mekar 3 Dewanussen Masihku kucakap Pada burukku yang turut Pada burukku yang berpunang Selalu dilipatkan Sementara itu prosesi pengalungan tanda alumni Kepada sebanyak 95 orang siswa Siswi kelas 6 SD Negeri Karamekar 1 Banjarmasin ini pun Berjalan khidmat Peserta didik yang sudah mendapatkan tanda alumni Berjalan mengitari guru Yang memberikan bimbingan wanimba pengetahuan pada mereka Untuk meminta restu Agar nantinya mendapatkan kesuksesan Di jincang pendidikan selanjutnya Serta di kemudian hari Jadikanlah anak-anakku Sebagai anak yang berimah Dan bertakwa kepada mu Anak-anak yang memiliki kasih dan sayang Anak yang patut berhormat kepada kami Mohamad badir Dan kepada turun-turunnya Lindungi dan berkata salam Mohamad taupal amin Ya Allah Ya Allah Tuhan yang maha melihat Mohamad rapi Kami rela Ya Allah Meskipun kami harus Patik tulang Terhasilnya Nabilah Yuriyah Wa Allah Menahan Terhasilnya lah Dan sakit Asalkan anak-anak kami bahagia Nuraya Nabilah Kepala SD Negeri Karangmekar 1 Banjarmasin Mohamad Ahmad Samsuri W.Takuni Prima TV Mengaku merasa bersyukur Lantaran setelah 2 tahun Kada bisa melaksanakan Perpisahan akibat adanya Wabah COVID-19 Maka di kesempatan kali ini Sudah bisa kembali melaksanakannya Walaupun dilakukan secara sederhana Namun perpisahan ini Ujar Mohamad Ahmad Samsuri Tentunya akan menjadi kebanggaan Bagi pendidik Wan peserta didik Bukan tadi Pak Ya kita laksanakan secara terbaik Ini terjuangnya untuk Agar anak Dalam pengaturan tempat Kita lebih Keluasa Dan juga Sistem ini Yang juga disepakiti oleh Nitiya pelaksana Orang peserta Bersama komisi Nah ini Acara ini kan sudah 2 tahun Sudah melaksanakan Berarti lah Apa harapannya Apa ke depan nanti Pak? Ya harapannya Mudah-mudahan nanti Di tahun depan Kita bisa melaksanakan ini Dengan catatan Sifat-sisat kita Yang saat ini Yang bisa melaksanakan Selama 2 tahun Pandemi Tidak bisa kita laksanakan Hari ini siswa Tersenang bisa Memaksanakan penukupan Pemepasan Untuk kebanggaan Bagi siswa Ada pesan Pak Kesan adik adik Ada pesan yang Mungkin disampaikan Kepada adik 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 Ketua komite SD Negeri Karangmekar 1 Banjarmasin Muhammad Idrus Menyatakan Komite sekolah Sangat mendukung Adanya kegiatan Pengukuhan Wan pelepasan Siswa kelas 6 ini Karena kuitan siswa Wan peserta didik Sangat menginginkan Adanya kegiatan Sebagai tanda berakhirnya Siswa mengenyam Pendidikan di sekolah dasar Apalagi Banjarmasin Ujar Muhammad Idrus Sudah berada Di PPKM level 1 Sehingga keredah salahnya Bila kegiatan ini Dilaksanakan Pernamanya Kami dari pihak komite Juga sangat menghubung Karena pemimpinan Dari orang tua dan anak Memang antusias Untuk bisa dilaksanakan ini Nah kebetulan aja Sudah di kotak kita Banjarmasin Khususnya Sudah ada kelonggeran COVID-19 Dan bahkan Mungkin sudah Dibolehkan Untuk dilaksanakan Kegiatan Perkisian dan Bunga Komunik Nah jadi untuk Harapannya ke depan Tetap di jalan Harapan kami ke depan Mudah-mudahan Karena COVID-19 ini Mungkin sudah tidak ada lagi Dan juga mungkin Ada harapan Dari pemerintah kota Agar Setiap sekolah itu Kan harus Melaksanakan vaksin Nah vaksin ini juga Di sekolah kita ini Alhamdulillah Peningkatannya Capaiannya sudah Lumayan tinggi Dan mungkin Mearah sampai Ke 100% Nanti akhirnya Karena saat ini juga Kita selalu Himbau kepada orang tua Agar semua anak Bisa divaksin Nah terlebih Karena memang ini Program pemerintah kota Walaikota Dan hanya Dinas Sudah memberikan Sekolah Kedaharan Sehingga Harapan kami Kedepannya Sekolah kita ini Sudah bebas Semua Sudah divaksin Sementara itu Ketua Ketua Panitia Pelaksana Riz Maniah Menyatakan Acara Nang Saban Tahun Biasanya dilaksanakan Sempat terhenti Selawas 2 tahun Lantaran adanya Wabah COVID-19 Namun berkat adanya Dukungan dari Komite sekolah Maka pengukuhan Wan Pelepasan Siswa Nang Dananya Berasal dari Sumbangan Kuitan Siswa Wan Donator ini Ujar Riz Maniah Bisa terlaksana dengan baik Akhirnya Terutama Pengukuhan Sekaligus Sambutan-sambutan Serta Penyembatan 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 Emblem Ada berapa Kelas Bu Yang diana ini Untung Tiga kelas Tiga kelas Bu Untuk Harapannya ke depan Kepada adik-adik kita ini Apa Bu Harapan kita semua Semoga menjadi Anak yang mudah Bisa membanggakan Aku tuanya Dan lebih maju lagi Acara pekesannya Soalnya kita kan Dua tahun Covid kemarin Jadi baru sekarang Tahun ini kita Mengadakan Acara pekesan Riz Maniah berharap Siswa Nang Dikukuhkan ini Nantinya diterima Di sekolah Nang Mereka inginkan Serta jainan Kekeluargaan Tetap terjalin Dengan SD Negeri Karang Mekar 1 Banjarmasin Kekeluargaan Patrik breaking Kekeluarga Sera Kekeluargaan ido Terima kasih.